Intro Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan realistic current mode Fiorentina Ya oke, jadi gini teman-teman Episode hari ini, aku mungkin gak banyak yang ada dulu mainnya 3 match aja, soalnya kita juga plus evaluasi paruh musim Plus nanti mungkin kita, aku gak tau, mulai terjun di bursa transfer atau enggak Tapi ini, jadi gini Kita nanti akan main di laga final Italian Super Cup Kemarin kita menang tulangan Milan tuh Lolos dari semifinal, kita masuk ke laga final Lamanya inter, ini dia sudah ditunggu Nah, sekarang gini dulu teman-teman Ada tawaran masuk buat Baturina Dari Manchester United Lagi-lagi ya, MU lagi-lagi Tertarik sama pemainan kita Terakhir kali kan Moiskin ya, dan sekarang Baturina Masuk di radar MU Dia ditawar 53.900.000 Sebentar, jadi gini Kita lihat dulu Aku mau lihat dulu harga pasarnya Baturina itu berapa Kita lihat dulu Baturina Wait, 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 wait Oke, harga pasarnya Oke, 45 juta Gini, aku kan nego tuh Soalnya gini ya Pertimbangan, kenapa kok aku nego Kenapa kok dilepas lagi bang Ini lagi momen-momen krusial Maksudnya itu, kita kan menuju ke paru kedua Lagi Bagus-bagusnya Kenapa kok dilepas lagi Jadi gini Menurutku Kalau kita sekarang posisi itu sebagai klub Fiorentina Klub, bukan klub besar Terus tiba-tiba ada tawaran masuk dari Dari klub besar Itu menurutku kayak susah ditolak gitu Itu tuh kayak sudah Ya, hal yang wajar gitu Banyak hal terjadi di real life Yang misalnya siapa ya Ya, banyak lah Misalnya kan contohnya kayak zaman dulu Misalkan Gerbil gitu ya Contohnya Gerbil Dari Spurs Tiba-tiba tawaran masuk dari Real Madrid Susah ditolak gitu Terus juga itu berlaku ke pemain-main lain Banyak lah, sering lah Itu susah gitu Jadi ini pun juga sama Baturina mainnya sebagus Kayak dia tuh disini tuh Di Fiorentina sebagai batu loncatan Itu dari awal sudah pasti Nggak mungkin Baturina kayak Mau selamanya di Fiorentina Itu pasti cuma sekedar batu loncatan Tiba-tiba ada tawaran masuk Dari klub lain Yang lebih besar Yang punya sejarah yang lebih besar Ya sudah Itu susah ditolak pastinya Ya, oke Jadi aku akan nego Kita nego dulu Aku ke angka mentoknya 75 juta Paling nggak lah Oke, kita nego dulu sama Manchester United Misalkan ini kejual Menurutku ya sudah bagus Aku lupa dulu Kita beli Baturina berapa ya Tapi kayaknya nggak yang mahal banget deh Maksudnya sekitar 20 sekian atau 30-an Kalau nggak salah ya Kalau nggak salah ingat segitu Oke, kita ke 75 Aku nggak akan jauh-jauh dari 75 juta Soal Nggak tahu Jadi gini Soalnya menurutku Baturina bagus Layak menurutku Layak Kalau di angka segitu layak 73 deh Oke Oke 13 juta harga pasar 45 juta Ya memang nggak sampai 2 kali lipatnya Tapi menurutku cukup bagus Dengan Ya itu Kita waktu dulu beli Baturina Aku lupa Tapi kalau seingatku sekitar 20 sekian Sampai 30-an Mungkin Kalau nggak salah ya Sekitar 28-29 Dan tentu 30-an awal 33 sekitar Sekitar Sekitu Kalau ini bisa terjual Sekarang terjual 70-an juta ya Bagus banget berarti Kita Istilahnya Untung Besar juga disitu Oke Jadi gini Sekarang ini berarti Baturina Kemungkinan besar akan terjual Sekarang tinggal Baturinanya Mau terima tawaran MU atau nggak Nah Kita akan Pasti akan terjun Di berusaha transfer Kenda Rasanya nggak Jadi kita pasti akan cari Satu striker Sama CIM Nah sekarang kita langsung Evaluasi tim dulu Di awal Ya oke sudah ya Jadi Kita lihat dulu dari Klasemen ya Oke Bentar Ini kita abaikan dulu Kita ke seri A dulu Ya Dari Klasemen Aku bisa bilang Kalau mungkin Kalau dari sekelas men Agak menurun Dibandingkan musim lalu Kayaknya ya Jadi musim lalu Kayak itu kita lebih bagus Lebih konsisten Dari ini Kayaknya Tapi menurutku Aku lebih puas Dengan performa sekarang Menurutku Kayak sekarang ini Kita mulai bisa bersaing Sama tim-tim Papan atas Justru ya Walaupun istilah itu Kalau kita melihat squad Kita justru Mungkin Kalau melihat dari Kualitas squad Agak menurun Moiskin pergi David Dehya pergi Brandweight pergi Dan penggantian Cuma sekedar DeStefano Sekedar Christensen Terus ada Mika Marmol Tapi Gak tau kenapa Justru kita mainnya bagus Dan Kita bisa menang Ke beberapa tim besar Dibandingkan musim lalu Kita masih kesulitan Kita cuma sekedar Mengandalkan Konsistensi Lawan tim-tim yang Setara sama kita Tapi kalau sekarang Kita bisa Sama Inter Kita menang Lawan Milan Kita bisa imbang Satu-satu Terus ya Rata-rata bisa lah Lazio kita menang Jadi lumayan Kita mulai bisa Betul-betul mengganggu Dominasi tim-tim Bapa Natas Cuma ya itu Ketandang kita sekarang ini Justru agak kurang konsisten Kayak lawan Indonesia malah imbang Lawan J2 malah kalah Nah itu dia masalahnya Permasalah utama disitu Menurutku Itu yang harus kita perbaiki Nah oke Terus langsung kita Menuju ke Per pemain ya Ya Jadi kalau Ngeliat Keseluruhan Menurutku rata-rata ya Overall aku cukup puas Sama semuanya sih Jadi ya Ratanya bagus Kita mainnya kolektif Kita mainnya kolektif Kita gak mengandalkan Ya memang kita Mengandalkan Di Stifano Kiliksoy Baturina Tapi Tetap aja Demian Pizaru juga Bisa perform Oristanyo juga Lumayan Terus juga Berlaku ke beberapa Main lain Kayak Paris Taman Squad Dapet gitu Nah Cuman ya ini Sekarang Yang masalah Menurutku Keinda Keinda jelas masalah Aku akan Oh Dia submitted loan request Malahan Oh Jadi dia masih Mau memperjuangkan Tepatnya di Fiorentina Ternyata dia Maunya dipinjemin Gak mau dijual Ya sudah Oke Aku kan cari Club yang Kita gak bisa Kejualan kalau ditawaran masuk Aku kan jual Tapi kalau Tawaran ngelon Ya aku kan pinjamkan Kita kan cari striker Dan kemarin kayak aku bilang Striker yang Senior aja Yang senior Yang Bisa bilang itu Mungkin sudah 30-an ke atas Jadi yang sudah matang Tujuanku gini Kalau kita datangin Kita punya uang ya Disini kita jelas-jelas Kita punya uang Apalagi Nanti aku tunjukin Uang kita berapa Nah Kita mau beli siapapun Itu bisa gitu disini Siapapun Bahkan kayak Yang kemarin Kalian sekarang beli Giochers Itu bisa Disini Bisa banget Jangan kaya Giochers Yang lainnya Itu bisa Yang lebih tinggi Harganya bisa Tapi aku kayaknya Nggak akan lakukan itu Soalnya itu Kalau aku Beli sekelas Giochers Atau dan lain-lainnya Itu jelas akan Mematikan peluang Main Kiliksoy dan Di Stevano Nah mungkin Kalian akan tanya Kenapa Bang Giochers Bagus Ya oke Bagus sih Cuman Di Stevano Sama Kiliksoy Suga bagus Kita lihat Starts ya Wih Gila sih Kayak gini Dengan pemain Kiliksoy Oke lah Overall 81 Tapi Di Stevano Kita lihat Overall 74 Tapi dia bisa 13 gol 10 asis Wow Luar biasa Dan duetnya Kayak Kemistirnya Dapat banget Kiliksoy Sama Di Stevano Buetnya Dapat banget Buet muda 23 dan 21 Tapi bisa Kayak gini Total Saya nyumbang 31 gol Mereka berdua Dan asisnya Juga lumayan subur Jadi Kenapa Enggak kita Pertahankan Mereka Teripada Kita cari Stryker Baru Nah makanya Itu Aku kan cari Stryker Saya senior Terus Duanya Ya itu Jadi Stryker senior Enggak perlu Setiap Kali main Tetap Yang inti Di Stevano Kiliksoy Tapi Sewaktu-waktu Dia Dibutuhkan Dia Sudah Siap Sudah matang Gak perlu Istilahnya Bukan kayak Henda Yang masih Angin-angin Kadang-kadang Dia bagus Kadang-kadang Ya biasa Jadi kita akan cari Stryker yang tipikal Seperti itu Nah Satu lagi Ini Muntuku CAM Jelas ya Kita harus cari Aku belum tahu Kalau untuk CAM Maksudnya Aku mau cari Yang Aku Kita lihat dulu Apakah Oristanio Bakalan Step up Akankah Dia step up Menggantikan Posisinya Baturina Atau kita cari Betul-betul Penggantinya Baturina Yang mungkin Aku nggak tahu Mungkin bisa jadi Kalau mau cari yang Agak bagusan Mungkin nggak apa-apa Soalnya Kembali lagi Kita juga butuh Tapi kembali lagi Yang masuk akal ya Jangan terus Mungkin Terus cari pemainnya City Pemainnya Real Madrid Kayaknya kok Ya nggak mungkin Mungkin kalau mau cari Yang agak bagus Tapi juga kita Lihat klubnya Yang istilah itu Masuk akal Dijatangkan Fiorentina Itu dia Jadi Oke Kita lihat dulu nanti Itu aja Kayaknya menurutku Cukup sih Mungkin sejauh ini Itu Cuma ya Kembali lagi Aku nggak menurut kemungkinan Siapa yang terjual lagi Kalau ada tawaran Masuk Tawaran besar Yang masuk akal Mungkin aku bisa jadikan Lepas lagi Kita lihat sebentar Target Transfer ya Jadi ada dua CIM sama Striker Kita ke Striker dulu Striker Nama-nama yang senior Ini aku Sudah nge-scout Beberapa nama Ini dia Yang pertama ada Patrick Bamford Aku Lumayan juga Tertarik Dalam Bangford Dalam 33 tahun Harga murah banget Cuma 1,7 Dan ya oke lah Menurutku lumayan Speed masih oke Yang penting itu ya Soalnya biasanya Pemain-main yang sudah Umur 30-an lebih Itu speednya sudah Drop banget Dan ini speed masih oke Itu 11 Akselerasi 71 Speed 73 Masih oke lah Terus strength juga Masih dapet Jumping Bencing juga masih oke Heading masih oke Lumayan lah menurutku ya Ini main di FCCon Terus Nah contoh ini Kayak Benzima Speednya Kita akan lihat tuh Memang semuanya masih oke Tapi kita lihat tuh Speednya sudah drop Banget sih Cuma 59 Jadi kayak bakalan kurang enak Aspas Ini juga sama Kayak gini Nah aku salah lainnya Ada Andre Beluti Ya ini speednya agak menurun Tapi masih lumayan Harga 7,5an Kurang lebih Bisa? Bisa Nah ini dia Jadi kayak gini Andre Beluti Oke ya Terus RDD Ini menurutku cukup menarik Ini RDD Masih bagus Speednya masih oke Jumping Mungkin stamina masih agak kurang Tapi lainnya masih oke Masih cukup merata Finishing juga masih 76 Bisa free kick heading juga cukup bagus Bagus Short pass Bagusnya aku lumayan tertarik Sampai RDD ya Raul Dathomas Satu lagi ini Derlis Gonzales Ini dia Ini pemain Paraguay Main di Olimpia Kalau misalnya Klub-klub lokal Paraguay Dan dia Masih cukup oke Speed Bagus Semuanya masih bagus Stringnya Stringnya masih agak kurang Terus tapi lainnya masih oke Finishing 77 Masih cukup oke Semuanya Harga tadi berapa Derlis murah Sumpah 2,5 Aku tertarik ini Untuk striker kayaknya ini Yang lainnya kayaknya Belum Jadi striker yang kayak gini Yang sesuai kriteria Menurutku ini Coba nanti kita lihat dulu Kita pertimbangkan dulu Oke Sekarang kita menuju ke CAM Ini ada beberapa Opsi Menurutku Ada yang muda Ada yang sudah matang Oke Yang pertama ini Aku tertarik sama Sergio Aribas Dia Hitungnya sudah lumayan matang 25 tahun Overlose 80 Harga oke lah Relatif juga Sekitar ya Mirip-mirip Kayak pangkir dulu Kita beli Baturina 26,5 Dan skill Kayak gini Lumayan Passingnya juga bagus Sesuai kriteria Short pass Long pass Ball control Bagus banget Dan 90 Finishing juga bisa Dia long shot Short power lumayan Terus disini Balance nya agak kurang memang Tapi agak gini-gini Sukup bagus Oke Vision oke Lumayan Terus yang berikutnya Aku tertarik sama ini Fin Assess Ini ya Hampir-hampir sama lah ya Konal B Masih itu ya Cukup merata Harga cukup murah Yang ini Kayak gini Fin Assess Semuanya Middlesbrough Oke Short pass Bagus Ball control Terus disini Agility balance Bagus semua Oke Berikutnya Ini Aku tertarik sama ini Apple Camp Ini Shinta Apple Camp 26 tahun Overall 78 Dari Fortuna Düsseldorf Dan harganya 18 jutaan Skillnya Kayak gini Strength nya Enggak kurang Tapi lainnya Bagus Eglity 90 Balance 85 Ini menarik Terus Short pass 83 Bagus Ball control 79 Oke Terus ini Brandon Aronson Ini aku Suka lumayan tertarik Harganya 17.5 Main Amerika Serikat Terus Kita lihat dulu Ini dia Skillnya Bagus Jelas ya Bagus Visionnya Lumayan Attacking position Terus ya Kayak gini Yang lainnya Short pass Yang mungkin Yang agak Belum terlalu Tapi ya Oke lah Lanjut Ada ini Evander Ini aku lumayan tertarik Suka sama Evander Ini dia Kayak gini Main di Portland Timber MLS Harga 17.5 Hampir sama Dan skillnya Kayak gini Oke ya Terus Beberapa opsi Yang sudah matang Teman-teman Ada ini Andri Almeida Wah Ini gila sih Bagus Kita lihat Gila Skillnya Short pass Kayak gitu Long pass Semualah Bagus ini Ball control Dribble Free kick Bisa free kick Terus Ini yang juga Bagus Agility balance Lumayan Visionnya Bagus Acceleration Speed Dan harganya Lumayan Juga 28 Ini aku tertarik Suka sama Andri Almeida Kalau kita mau Beliau Sudah agak matang Ini bisa Jadikan opsi Terus Ini juga sama Christoph Baumgartner Ini dari Leipzig Tapi agak mahal Kalau ini Aku agak Pikir-pikir lagi Kalau ini Soalnya lumayan Mahal 42 juta 33,6 Lumayan sih Tadi berapa Bentar Tapi ini Moral 22 juta Ya Ini dia Tapi lumayan Agak mahal Baumgartner Ini dia Oke Ya 11-12 lah Dari skill-skill Terus Kita bisa pulangkan Elmas Kembali ke Itali Kalau mau Dari Leipzig Harga relatif juga Lumayan 25 jutaan Dan skill-nya Seperti ini Oke Terus Ini Adrian Bernabe Kita bisa pulangkan Dia Dia dulu mantan Parma Bisa Bisa Tapi mahal Kalau ini mahal Ini malah mahal Bagus Tapi Tapi Aku pikir-pikir Ulang Soalnya kok Mahal Lumayan mahal Tapi Bagus Adrian Bernabe Ini David Costa Ini aku Lumayan tertarik Bagus Harga Oke Relatif 23 jutaan Dan skill-nya kayak gini Menarik juga ini David Costa Ya udah Itu tadi aja teman-teman Untuk target transfernya Kira-kira Nah ini kita perlibangkan Dan ini dia Kita fokus dulu Kita akan main dulu Inter juga menang Adu penalty Sama-sama Berakhir ribang Dan mereka menang 5-4 Adu penalty Dari Zufetus Dan kita akan Berhadapan dengan Inter Di final Italian Super Cup Dan ini dimainkan Di Saudi Arabia Di King Fard Stadium Oke Final Ini dia King Fard Stadium Di final Italian Super Cup Inter Melawan Fiorentina Full match Teman-teman ya Dan aku kembali Turunkan Martinelli Keeper Babyface kita Mukanya Babyface banget ya Muka bayi banget Dan Indonesia Profinya Kampione De Italia Oke Oristanio Kali ini aku turunkan Soalnya Baturina kembali lagi Sudah dalam Saga transfer Jadi ya Setelah biarkan dia Fokus Mengurusi Kepindahannya Dia sudah Negosi Sama MU Mungkin sekarang Dia sudah terbang Ke Manchester Dulu Buat Negosiasi kontrak Tes medis Dan lain sebagainya Jadi aku sudah Nggak bawa Bahkan Nggak aku bawa Baturina Sudah Nggak aku bawa Sama sekali Jadi kita Sudah harus Melupakan Baturina Kita Di pemain dulu Episode besok Nah jadi kita Sambil lihat Oristanio Gimana Sudah betul-betul Siap Nggak Kalau kemarin Terakhir kali Waktu Ya sering kali Beberapa kali Kita pasang Itu lumayan Cuma memang Masih butuh Konsistensi juga Cuma masih lebih 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 Kenda Kita lihat Inter ya Kayaknya Nggak ada perubahan Juga Terakhir kali Kita ketemu Mereka Waktu kita Menang 21 Ya jadi Jadi apa Namanya Ngomongin apa Lagi Makan Aku lupa Oristanio Jadi Kalau Kayaknya Betul-betul Masih terlalu Labih Baik Naik Turun Itu Labih Baik Tapi Kalau Oristanio Masih Agak Mending Jadi Sudah Mulai Agak Konsisten Masih Butuh Jam Terbang Lagi Yaudah Oke Yuk Kayak Biasa Pokoknya Nothing Tulus Aja Kalau Memang Kita Bisa Menang Ya Oke Bonus Yang penting Misalkan Kita Ternyata Kalah Ya sudah Berarti Belum Jodohnya Belum Rezekinya Buat Juara Italian Super Cup Oke Kita Mulai Babak Pernama Inter Kick-off Memphis Spy Oke Nicolo Barilla Lautaro Martinez Kembali Di belakang Rice Melebar Ke Kiri Carbuni Untuk Guys Mundur Guys Tampel Tampel dulu Dan mereka langsung Unggul Melalui Barilla Kalau Enggak Salah Bukan Frates Frates Setelahnya Terbuka Terimang Serangan Pertama Mereka Dan mereka Langsung Bisa Unggul Ini Sudah Terlambat Si Mikam Sudah Siapa Susah Marmol Atau Pasulis Sudah Susah Posisinya Kosok Buat Frates Masalahnya Ya Oke Gak Gak Bapa Kayak Biasanya Gak Gak Usah Panik Masih Awal Oke Passing Yang Bagus Waduh Tapi Bodinya Dribas Tony Wish Nyaris Juga Tadi Bali Mumba Belakang Dulu Santai Santai Oke Sip Oristanio Bagus Kiliksoy Gak Bisa Sini Dulu Aduh Masuknya Pasing ke Oristanio Terbaca Pasingnya Mundur Dulu Memphis Depay Masih Depay Oke Guys Bahaya Pratesi Lagi Oke Kali ini Bagus Dari Biragi Sini Dulu Oke Maju Oristanio Oristanio Yuk Upanya Bagus dari Oristanio Wah Gila Bastoni Kuat Banget Gila Mundur Dulu Lautaro Susah Kalau Ngesprint Lawan Bastoni Itu Berat Oke Tempel Dulu Kacau Kacau kali ini Pertanian agak kacau Dan Kosong lagi-lagi Dan Ini agak berat kita Tapi gak apa-apa Aku gak mau lempar handuk dulu Ya sudah Kayak tadi aku bilang Memang Kalau memang kita kalah Bukan Belum rezekinya Tapi pokoknya kita berusaha aja Dan memang Nah Tila tuh Kosong banget Depay Sama kali gak ada yang jaga Kayak ditinggalkan Gitu aja Si Siapa itu ya Mandragora Itu kenapa Cuma Diam aja Bungung disitu Oke Mandragora Parisi Oke umpan Kedepan langsung Ada Giliksoy Bagus Tapi gagal Lagi-lagi Uff Agak beresiko Tadi ya Umpan mereka Yuk dateng Dateng Di Stefano Di Stefano Masih di Stefano Sini dulu Mandragora Sulitan Cari temen Viragi Masih kesulitan Oke Nice Shooting Masih gagal Lagi-lagi Tetap Pertanyaan dari Inter Oke Lautaro Masih gagal Barela Jagat terus Jagat terus Oke oke Umpan Guys Hei Wiss Gila Bebat Kosong banget Tadi Perdagangan kacau sih Agak ngamur kali ini Tandang Tandang Eh 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 Awas Awas Pratesi Gila Bahaya banget Mereka Perdagangan kita Kucar kacir banget Asli Kucar kacir banget Perdagangan kita Gak tau kenapa Kali ini Kurang bagus ya Quarta Marmol Sama Viragi Oke Oristanio Di Stefano Majubro Masih gagal Lagi-lagi Mereka pake 5 back Soalnya Inter ya Ya soalnya Gak ada Ya bukan alasan sih Soalnya terakhir kali Kita ketemu mereka Waktu di Liga Kita bisa menang Masalahnya Ya Kali ini memang Jelek aja Menurutku Jelek Dan permainan mereka Bagus Oke Inter Rapi banget mainnya Oke oke Stip Ah lagi-lagi Kita lah tuh Sudah bisa kita Dapetkan bolanya Tapi Gagal Lagi bro Oke Pasin kesini Pada Bali Mumba Terakhir mungkin Sabar Sabar Bagus Mumba Bagus Mumba Oke Bawa dulu Mumba Oke Mumba Oke On Offside Ya oke Kita tertinggal Dan waktu kita Cuma tinggal 45 menit lagi Agak mission impossible Tapi ya kembali lagi Aku gak mau nyerah Tetap aja Kita berjuang aja Kayak biasa Kita berusaha terus Walaupun berat Tapi Tetap berusaha Dan aku mungkin Coba ganti back Teman-teman ya Mungkin Coba Aduh Kenapa kayak gini ya Coba aku paksakan Terus Aku coba turunkan Resetion disini Itu dulu sementara Oh iya Aku lupa lihat Stats ya Ya sebentar ya Statsnya Jauh ya Jauh Polongan jauh Kita emang gak bisa maju Soalnya intarnya bagus Pertanyaan lumayan Sulit rapi ya Mereka ya Kayak kurang Kurang bisa nembus Celah mereka kita Gak ada celah Keperanya mereka Oke Oristanio Sabar Sini dulu Richardson sekarang Masih bro Masih bro Stefano Bagai lagi-lagi Rapi pohon mereka Amankan dulu Oke sip Bagus Oristanio sekarang Oristanio Oke Sat lagi Oke Carponi Barela Oke Price Pratesi Oke bagus 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 Bisa dipotong Bolanya Sini dulu Oke Bali Mumba Sekarang Sabar Maju Orisanio Yuk Di Stefano Aduh gak bisa Lumayan Tadi sudah Agak di blok Carboni Oke Carboni Mundur 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 Lautaro sekarang Wah Bahaya Bahaya Depay Oke Nice Bagus Nice Oke Bagus Yuk Masuk dulu Masuk dulu Jangan nyerah Jangan nyerah Yuk Aduh gila Bastoni nya gila banget sih Kalah bodi Kali ini Mereka bagus ya Kayak Nempatkan Apa ya Mungkin mereka belajar deh Kesalahan kemarin Di Stefano kayak gak dikasih ruang Betul Kayak Ditempatkan Bastoni disitu Oke Oristanio Gak bisa Gak bisa Sini dulu Klik 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 Gak bisa Bro Masuk Oke Di Stefano Rame banget Gila Gila rame banget Gak ada ruang Sama sekali Oke Varela Mundur Mundur Pratesi Depay Depay Oke Gagal Nanti Pongresi Oke Sip Sip Bagus Dari Defense ya Langsung Sini Parisi Mundur Yuk Langsung Klik Klik Stefano Wah Kali ini Di Stefano Gak berkutik Gak bisa Ngepapain Di Stefano Bastoni Terlalu OP Kali ini Oke Coba Ganti dulu Teman-teman ya Aku kan Masukkan Tijaru Di Stefano Gak berkutik Kali ini Betul Gak bisa Ngalain Bastoni Tuh Sorry Aku cuman bawa baturina Gak Gak nyadar Aku Maksudku Gak mau bawa baturina Tapi gak nyadar Kebawa Gak sengaja Kebawa Tapi Gak bakal aku turunkan Kayak tadi ya Alasanku sama Ya setelah Biarkan Dia Bukan Siapa Setarasi Disini Bagus Strategi inter Bagus ya Kayak Mereka gak Membiarkan Duet Bukan cuma Di Stefano Klik saw skillnya Gak terlalu Berkutik Disini Lautaro Martinez Tunggu guys Oke Price Sampai 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 Ya sudah Game over Menurut ya Menurut Oh Offside Ternyata Offside Tapi ini pun Agak game over Tinggal 10 menit Kita butuh 2 goal Ya agak susah sih Eh Enggak loh Harusnya loh Kayaknya enggak deh Enggak offside Harusnya Oke Kuarta Melebar ke kanan Parisi Paseng sini pada Kiliksoy Kiliksoy Moskera Moskera tadi Bagus Oke Kembali ke Parisi Kembali ke Parisi Kiliksoy Kiliksoy Masih belum bisa Menebus Gawang yang Somer Dan Oh mereka Bli Evan Ferguson Dan Memphis Depay Ini akan pede aja Ke Oristanio Bagus Oristanio Terus Terus Warta yang Wuju Oke Nice Gagal Gagal Moskera Oke Mundur guys Oke Bagus dari Richardson Sini dulu Kiliksoy Kiliksoy Oke Bagus Bagus dari Kiliksoy Nice Richardson Oke Hedding Piseru Mas Ya Oke Layak untuk Inter Menurutku Kita maya Jelek Memang Jelas Ini dia Menurutku Bastoni Harus jadi Man of the match Menurutku Aku gak tau Man of the match Siapa Apakah Memphis Siapa Goal mereka Siapa sih Depay Sama siapa ya Ya pokoknya Menurutku Harusnya Lebih ke Bastoni Man of the match Soalnya itu Andil besar Bastoni Terutama Bisa mematikan Di Stefano Betul-betul Di Stefano Gak berkutik Sama sekali Gila sih Dari tadi Bodinya Semuanya Dia Semuanya Bisa memenangi Duel Lawan Di Stefano Tadi Kayak Gak 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 Kasih kendur Di Stefano Ya Ya Oke lah Selamat buat Inter Tapi Kembali lagi Bukan Ya gini Bukannya aku Kayak Bukannya Ngeles Bukannya Ngeles Bukannya Kayak Apa ya Mengecilkan Piala ini Tapi kembali lagi Emang kayak Yang kemarin Aku bilang Ini trofi minor Memang Ya Lebih Untuk Tingkat prestisiusnya Mungkin Di bawah Coppa Italia Bahkan ya Jadi ya Sudahlah Oke Selamat Inter Tapi Kita Baling Bisa Berjuang Sebaik Mungkin Baling Kita Bisa Menerus Ke Final Sudah Inter Pinter Memang Segalanya Lebih Baik Dari Laga Kali Ini Lepakan Italien Super Cup Kita Langsung Menuju Ke Seri A Dulu Kita Mengaruhi Komo Sementara Ini Dan Kayaknya Oristani Kok Staminanya Jelek Jadi Tadi Kan Main Sekarang Staminanya Lumayan Drop Jadi Nggak Aku Turunkan Dan Aku Sekarang Tempatkan Richardson Di Depan Tetap Kali Ini Baturina Betul Nggak Aku Bawa Kali Ini Memang Masih Digita Tapi Nggak Aku Bawa Dulu Baturina Sudah Selesai Untuk Baturina Sampai Lihat Dulu Kepastian Terima MU Atau Tolak MU Kalau Dia Tolak MU Oke Aku Mulai Libatkan Dia Lagi Tapi Kalau Dia Terima Ya Sudah Terus Kenda Tadi Sudah Dapat Tawaran Peminjaman Dari Strasbourg Short Term Jadi 6 Bulan Dan Ini Kembali Lumayan Beberapa Pemain Inti Tapi Itu Si Di Stefano Capek Cuma 83% Jadi Nggak Aku Turunkan Kali Ini Damien Pizaru Yang Aku Turunkan Depan Ya Dua Sama Kiliksoy Terus Kayode Juga Turun Ranieri Turun Juga Gantiin Quarta Ya Ini Dia Damien Pizaru Dua Sama Kiliksoy Dan Seperti Biasanya Jangan Ramehkan Komo Ya Soalnya Ya Kita Berapa Kali Mulai Terpleset Lawan Tim Tim Papan Bawah Budenise Genua Cagliario Tidak Sala Suga Ya Jadi Makanya Kita Ini Penting Mereka Berkat 11 Sementara Ini Jadi Laga Laga Seperti Gini Itu Harus Kita Manfaatkan Kalau Bisa Kita Ambil 3 Poin Soalnya Itu Penting Konsistensi Seperti Mesim Lalu Itu Bisa Mengantar Kita Menuju Ke Skudet Yaudah Yuk Langsung Ya Dan Ini Akan Aku Buat Highlights Untuk Lawan Komo Kembali Ke Pizaru Masih Kutakati Pizaru Bagus Pizaru Oke 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 Kesini Dulu Bagus Mandragora Mandragora Yes Percobaan Kedua Dari Mandragora Setelah Yang Pertama Tadi Bisa Diblok Akhirnya Bisa Menjebol Gawang Komo Tepat Di Akhir Babak Pertama Di Menit Ke 45 Seperti Babak Pertama Menku Lumayan Jadi Terjadi Jual Beli Serangan Komo Lumayan Juga Beberapa Kali Mereka Dapat Peluang Bahkan Mereka Lumayan Lumayan Tapi Untungnya Mereka Masih Belum Bisa Finishingnya Masih Kurang Bagus Beberapa Kali Dapat Peluang Bagus Tapi Masih Melebar Masih Ya Gitu Oke Lumayan Oke Silisoy Bagus Bagus Yes Oke Asis Yang Bagus Dari Oristanio Tadi Aku Ganti Resurgence Soalnya Aku Lihat Dia Agak Kurang Efektif Main Di CAM Jadi Aku Harus Paksakan Oristanio Walaupun Capek Memang Terus Finishingnya Bagus Dari Pijaro Bagus Ya Finishingnya Bagus Dari Pijaro Nice Lumayan Membuat Kita Sedikit Bernafas Laga Kemungkinan Besar Kita Menang Laga Kali Ini 2-0 Nice Cukup Teman 2-0 Kita Berhasil Unggul Dari Komo Dan Kita Bisa Bounce Back Setelah Kalah Tadi Dari Inter Kita Bisa Kembali Ke Jalur Kemenangan Dulu Walaupun Bidah Kompetisi Dan Di Liga Kita Butuh Menang Terus Kita Lumayan Tertinggal Dari Tim Papa Natas Kita Tertinggal Kalau Kita Masih Mau Mempertahankan Gelar Jumlah Kita Harus Segera Konsisten Oke Bagus Pijaro Bisa Menutup Lubang Ditinggalkan Sama Di Stefano Dan Oristania Masih Lumayan Oke Tapi Masih Lihat Lagi Dulu Apakah Dia Bisa Inti Atau Kita Harus Cari Pemain Yang Lebih Berpengalaman Dan Kita Lihat Stats Ya Oke Pongas Kita Menjauh Tapi Peluang Mereka Suga Bagus 7 Shot Dari Mereka Sorry Tadi Aku Kepencet Jadi Gak Sepet Menunjukin Animasinya Untuk Baturina Waktu Pergi Dan Ini Dia Baturina Sudah Resmi Menuju Kem Manchester United Dan Bergabung Lagi Dengan Moiskin Ini Dia MU Will Pay 73 Juta For Baturina Transfer The Player Has Signed A Five Year Contract Dan Beberapa Komentar Building A Dynasty This Transfer Nightmare Outcome Oke Why Jadi Gak Tahu Aku Gak Tahu Kenapain Atau Mungkin Karena Pengalaman Moiskin Siapa Tahu Mungkin Takutnya Baturina Gak Bersinar Lagi Laga Terakhir Dulu Di episode Dari Ini Besok Nanti Kita Lanjut Lagi Besok Itu Gak Tahu Baka Lama Berapa Dulu Soalnya Tergantung Banyak Aktivitas Di Bursa Transfer Atau Enggak Kalau Banyak Mungkin Belum Bisa Main Banyak Banyak Tapi Kalau Emang Tahu Banyak Mungkin Mungkin Bakala Main Empat Empat Itu Nanti Kita Menyelesaikan Bulan Januari Menyelesaikan Bursa Transfer Sampai Zawni Aku Bisa Pastikan Kita Beli Dua Tadi Striker Satu CAM Satu Zawni Belum Ada Masuk Lainya Kenda Masih Kita Agak Minim Squad Kali Ini Walaupun Ada Beberapa Pemain Pinjaman Yang Pulang Tapi Posisinya Center Back Riva Pulang Pemain Akademi Yang Kita Promosikan Sekarang Overall 170 Terus Moreno Mathias Moreno Waktu itu Defense Center Back Pulang Dari Masih Pinjaman Overall 170 Cuma Kembali Back Terlalu Surplus Sampai Zawni Jadi Mungkin Aku Lihat Beberapa Harus Pinjam Lagi Dulu Tapi Gantian Mesina Mesina Baru Mungkin Aku Pinjam Kan Sama Kita Lihat Nanti Yang Kita Posisi Sekarang Zalas Kurang Striker Nama Zalas Zalas Emang Minim Sekarang Nanti Kita Lihat Besok Siapa Yang Bakalan Aku Ambil Yang Bakalan Di Ambil Bati Suta Kalau Kalian Ada Saran Boleh Saran Dari Tadi Yang Aku Sebutin Atau Mungkin Kalian Punya Pendapat Sendiri Boleh Silahkan Komen Dan Ini Dia Zenoa Terakhir Kali Kita Ketemu Kita Kalah Dari Mereka Dan Mereka Beli Yunus Musah Terakhir Kali Kita Kalah Dari Menit Akhir Waktu Sama Waktu Siapa Aku Lupa Tapi Mirip Kita Kebobolan Dulu Kita Bisa Nyamain Kebobolan Lagi Di Menit Akhir Oke Kali Ini Kita Bertandang Ke Luigi Ferraris Markas Dari Zenoa Yang aku Turunkan Kembali Beberapa Rotasi Bodi Aku Turunkan Fafasuli Yang Tidak Turun Kali Ini Terus Oristania Masih Capek Tapi Aku Pakas Kan Dulu Sama Di Stefano Kiliksoy Kembali Mereka Berdua Kembali Siapa Nama Trisulanya Trisula Badak Bidik Bukan Badak Aku Yang Ngomong BDK Tapi Bia Sehilang Batu Sehilang Tinggal DK Oke Kita Mulai Di Stefano Oke Masih Di Stefano Oke Bagus di Stefano Tadi teman Oke Nice Mandira Gura Wadi Kiliksoy Keras Dari Kiliksoy Dan Ini Menit ke 24 Ini Sudah Peluang Kesekian Dari Kita Dari Tadi Nyerang Terus Mereka Kayaknya Belum Ada Peluang Sama Sekali Mereka Juga Dari Tadi Dikurung Mereka Belum Bisa Nyerang Sama Sekali Keperni Kita Dan Akhirnya Gull Itu Datang Juga Sudah Corner Sekian Kalinya Akhirnya Ini Dia Kiliksoy Mendapatkan Posisi Yang Bebas Setelah Terbuka Lebar Dan Shooting Sangat Keras Dari Kiliksoy Susah Pastinya Oke Sip Untuk Untuk Guys Uff Hampir Wah Gila Langsung Disamakan Kesalahan Dari kita Lengah Dan Fitinya Berhasil Menyamakan Dudukan Instant Reply Dari Genoa Serangan Pertama Mereka Dan Langsung Gul Kesalahan Kita Terlihat Tadi Bagus Dan Tidak Siapa Siapa Dudu Eh kok Dudu Siapa Kuartab Terlambat Terlambat Semuanya Wadih Oke Balik Mumba Oke Nice Di Stefano Sekarang Di Stefano Oke Bagus Dan Langsung Instant Reply Juga Dari Kita Oris Tanio Tadi Menerima Umpan Matang Dari Di Stefano Dia Berhasil Menjebol Gawang Genoa 2 1 Kita Kembali Unggul Disini Wow Oke Kejar Kejar Score Terjadi Disini Dia Bagus Dari Di Stefano Tadi Timingnya Pas Kayak Lunggu Momennya Pas Dan Oris Tanio Bagus Dia Bisa Mengikuti Pace Di Stefano Dan Pas Semuanya Pas Bagus Finishingnya Bagus Dari Oris Tanio Boadi Sekarang Boadi Oke Sih Bagus Bolanya Di Stefano Keras Itu Dari Di Stefano Berhasil Membuat Kita Menjauh Sekarang Jadi 1 3 Bagus Jadi Menerima Empan Dari Boadi Selain Selain Sari Aku Agak Lupa Ini Mungkin Next Buat Next Series Aku Agak Coba Perhatikan Masalah Nomor Punggung Aku Tuh Kayak Rusia Ini Mulai Aku Ganti Di Stefano Ganti Aku Tuh Dia Pulang Dari Masa Peminjaman Otomatis September 11 Aku Kayak Lupa Aku Set Contohnya Dia Pergi Harus Ya Kristian Nomor Satu Mungkin Harus Ya Oris Tani Oke Pas Masih Keliksoy Oke Pas Yang Bagus Onside Onside Yes Dan Goal Kedua Bridge Dari Di Stefano 4-1 Kita Menjauh Bagus Tadi Emang Onside Tadi Sebuah Pengamatan Yang Jendiri Dari Keliksoy Melihat Di Stefano Berada Di Posisi Yang Bagus Dan Tenang Juga Walaupun Tadi Dikejar Diga Pemain Sekaligus Sip Angkat Bolanya Sip Bagus Tempel Guys Pas Case Shooting Dan Kita Kebobolan Menit Ke 84 Mereka Berhasil Memperkecil Jadi 24 Fitinya Fitinya Itu Bagus Salah Satu Striker Incaran Kita Tapi Kembali Sekarang Enggak Sih Aku Soalnya Itu Kalau Datangin Fitinya Itu Bakal Mengganggu Duit Di Stefano Gliksoy Kita Ya Dia Fitinya Bagus Memang Dia Mungkin Bisa Bilang Sedikit Di bawah Good Munson Dan Dia Lagi On Fire Lagi Di usia Kemasan Jadi Berat Jangan Deh Stefano Sini Dulu Bali Mumba Masih Mumba Oke Stefano Tenang Oke Bagus Esugo 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 Yes Kita Kembali Menjauh Ini Seru Ya Hujan Gol Terjadi Disini Dan Kejar Kejaran Score Dari Tadi Ya Kita Ngegulin Mereka Ngegulin Kita Kembali Ngegulin Tadi Juga Lagi Lagi Mereka Perkecil Kita Langsung Ngegulin Lagi Bagus Esugo Tadi Aku Masukkan Nanti Mandregora Menjadri Bagus Pergerakan Dari Esugo Esugo Aku Sukanya Dia Agak Ngotot Tipikal Beledang Yang Ngotot Yang Punya Speed Punya Bodi Keren Selesai Luar biasa Kita Berhasil Revenge Setelah Kalah 21 Di Artemio Franky Waktu itu Dan Sekarang Kita Berhasil Revenge 25 Di Luigi Ferraris Markas Dari Genoa Tadi Aku belum Sempat Nunjuin Klasmen Ke kalian Soalnya Kembali Klasmen Kita Masih Sendirian Di Peringkat 5 Sendirian Ke bawah Lumayan Ke atas Lumayan Jadi Tidak Usah Aku tunjukin Kita Dipastikan Terus Peringkat 5 Soalnya Kita Masih Jauh Ke atas Terdekat 5 Poin Jadi Tidak Bisa Oke Dibagi Rata Lumayan Di Stefano Briss Esugo Oristamio Kiliksoy Oke Bagus Bagus Itu Dia Aku Bilang Kolektif Jauh Jauh Memang Tadi Jelas Jauh Meninggalkan Z2 Kita Lihat Kelas Semen Dulu Kita Masih Tetap Di Peringkat Kelima Tiga Poin Dari Lazio Dan 7 Poin Dan Inter Terpoin 5 Tapi Inter Belum Main Kalau Inter Menang Tambah Jauh Lagi Jadi Kita Masih Jauh Kita Butuh Konsistensi Dan Berharap Inter Roma Juve Dan Napoli Itu Banyak Terpleset Di putaran Kedua Nanti Satual Nama Next Episode Aku Belum Tahu Bakalan Main Berapa Kalau Disini Ada Lima Ada Juve Dua Laga Di UCL Ada Napoli Sama Ada Milan Wow Berat Cuma Mungkin Belum Soalnya Kita Masih Urusan Di Berusia Transfer Mungkin Belum Maksimal Aku Main 4 Sampai Bodoh Glim Maksimal Main 4 Mungkin Milannya Mungkin Sisain Buat Next Episode Lagi Soalnya Itu Mungkin Aku Harus Gerebeli Soalnya Itu Gak Bisa Soalnya Contohnya CAM Soalnya Oristan Gampang Capek Jadi Kita Gak Bisa Kita Gerebeli Striker Sih Harus Gerebeli Dulu Next Episode Yaudah Oke Teman-teman Segitu Sampai Episode Dari Ini Kita Ketemu Lagi Besok Terima Kasih Saya Nonton Lumayan Episode Yang Lumayan Bagus Walaupun Kita Kalah Dari Inter Yaudah Stop Bullying Stop Resism Salam Damian Semuanya Love And Peace Bye Bye